Sejak 19 Desember 2020 kemarin, masyarakat yang hendak datang dan berlibur Natal dan Tahun Baru ke Pulau Bali yang menggunakan jalur laut wajib menunjukkan hasil rapi tes cepat antigen di Pelabuhan Padang Bayi, Kecamatan Manggis, Karangasem. Penerapan surat edaran Gubernur Bali itu mempengaruhi jumlah penumpang kapal yang datang dari Pelabuhan Lenbar, Nusa Tenggara Barat menuju Pelabuhan Padang Bayi dan sebaliknya, sekitar 40% dari hari sebelumnya. Di mana sebelum berlaku, rapi tes antigen untuk penumpang yang baru tiba di Padang Bayi dalam sehari bisa mencapai 907 orang dan kendaraan 425 unit. Namun kini untuk penumpang hanya 432 orang per hari, sedangkan kendaraan 245 unit. Menurut manajer ASDP Padang Bayi menyatakan, dengan kondisi seperti ini bisa menjadi pertimbangan bagi pengguna jasa, kalau tidak arjen tidak memungkinkan akan ke Bali. Karena melihat dari tarif tiket kapal hanya sebesar Rp57.000 untuk menyeberang, sedangkan harga rapi tes antigen mandiri sebesar Rp250.000. Rapi tesnya ada pengaruhnya dengan penumpang? Kalau melihat, pasti akan jadi pertimbangan bagi pengguna jasa, jika tidak urgen sesikali, karena dengan tarif kami yang hanya Rp57.000 menyeberang, sedangkan untuk rapid antigen mandiri kan sekitar Rp250.000. Kalau kelihatan dari data yang ada, itu memang terjadi penurunan sekitar 40%. Sesuai data, ada penurunan jumlah penumpang, sekitar 40%. Sementara untuk di Pelabuhan Padang Bayi ada dua posko rapid test cepat antigen, yakni posko rapid test cepat antigen khusus untuk sopir logistik yang akan ke Bali diberikan secara gratis oleh pihak TNI, sedangkan posko rapid test antigen mandiri penumpang jalan kaki dan kendaraan pribadi membayar sebesar Rp250.000 per orang. Eka Winarta, Kompas Dewata. Terima kasih.